5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 3, kegiatanku subtema 3 Kegiatan sore hari pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Sore hari saat yang menyenangkan Kita bisa menyiram tanaman di halaman Membantu ibu membuat kue di dapur Bisa juga bermain bersama teman atau mengulang pelajaran Tapi mandi sore jangan dilupakan ya Mandi sore itu baik untuk kesehatan Adik-adik banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sore hari Kita bisa menyirami tanaman, membantu ibu, kita bisa bermain bersama teman-teman Atau mengulang pelajaran Tentunya kalau sore hari jangan lupa untuk mandi ya Nah disini matahari mulai condong ke arah barat Itu tandanya hari mulai sore adik-adik Udara pun terasa semakin sejuk Anak-anak bermain di halaman Siti sedang mengulang pelajaran Ayah Siti menyiram tanaman Mereka melakukannya dengan senang hati Sebagai rasa syukur atas nikmat sore hari Adik-adik ciri-ciri kalau sudah sore itu matahari condong ke arah barat Sore itu pergantian antara pagi menuju malam Nah biasanya udara di sore hari itu sangat sejuk Jadi kalian bisa bermain bersama teman-teman Pelajari kata-kata berikut ini dan bacalah dengan nyaring Nah kata-kata berikut ini ada hubungannya dengan kegiatan di sore hari Kata yang pertama coba adik-adik baca Ya ayo kita baca bersama Kak Citra So-re Ya so-re Lalu kata yang kedua Ma-ta-ha-ri Ma-ta-ha-ri Kata yang ketiga Coba adik-adik baca Ya ini dibaca Condong Condong ya Lalu kata yang keempat Ayo adik-adik dibaca Apa ya katanya U-da-ra U-da-ra Kata yang kelima adik-adik Dibaca apa ya Se-juk Se-juk Nah kata yang keenam Mengulang Mengulang Lalu kata berikutnya adik-adik Pelajaran Pelajaran Bagus adik-adik Lalu kata yang terakhir Apa ya bunyinya Ber-ma-in Ber-ma-in Nah ini tadi kata-kata yang berhubungan dengan sore hari Kita baca sekali lagi ya So-re Matahari Condong U-da-ra Se-juk Mengulang Pelajaran Bermain Wah hebat nih adik-adik semuanya Lalu temukan kata-kata tersebut pada tabel huruf di bawah ini Lalu kita akan menarik garis mendatar atau menurun pada kata tersebut Nah disini ada kumpulan huruf yang akan membentuk kata Adik-adik coba kalian lihat Kalian menemukan kata apa ya Kak Citra pertama menemukan kata Matahari Nah kita garis adik-adik Ada matahari Lalu baris ini ada kata gak ya adik-adik ya Oh tidak ada Lalu ini Ya ini ada kata apa adik-adik Menyirami Ya ada kata Menyirami Lalu kalau turun ke bawah yang ini adik-adik Ada tidak ya Oh tidak ada Kak Citra Lalu baris berikutnya Ada kata So-re Ya Nah oke Lalu berikutnya ada U-da-ra Baris ini seharusnya ada adik-adik Apa ini Sejuk Nah oke Sekarang yang mendatarnya adik-adik Baris pertama ada tidak ya Oh tidak ada Kak Citra Baris kedua Tidak ada Baris ketiga Ada adik-adik Apa ya Condong Nah ada kata condong Lalu baris berikutnya Tidak ada Kalian temukan lagi yang mana ya Ya ada kata ini nih Pelajaran Apakah sudah semuanya ketemu Ternyata masih ada satu lagi adik-adik Nih Yang miring ya Bermain Nah itu tadi kata-kata Yang ada dalam Tabel huruf Setiap orang memiliki kegiatan di sore hari Antara satu dengan yang lain bisa berbeda Contoh kegiatan yang baik antara lain Satu Mengulang pelajaran di rumah Nah adik-adik Sore hari kalian harus belajar ya Kalian bisa mengulang pelajaran yang kalian pelajari di sekolah kalian Kalian bisa mempersiapkan pelajaran untuk esok hari Lalu Menyiram tanaman di halaman Nah ini juga kegiatan yang baik Yang bisa dilakukan sore hari Membereskan kamar tidur Membantu ibu di dapur Mandi sore Dan berolah raga Ini adalah contoh kegiatan yang baik Yang bisa kalian lakukan di sore hari Kebiasaan baik itu berguna bagi diri sendiri Dan orang lain loh Apa saja nih kebiasaan baik adik-adik pada sore hari di rumah Coba kalian tuliskan di buku tulis kalian ya Kebiasaan baik yang pernah kalian lakukan di sore hari bersama keluarga kalian Sore ini Beni bersantai di ruang keluarga Beni bersantai sambil membuat karya kolase Kolase adalah contoh karya dua dimensi Berikut contoh karya kolase Nah kolase itu apa sih kak? Kolase itu berarti kita membuat karya dengan cara menempel Nah ini ada gambar apel yang ditempel dengan kertas yang dipotong-potong berwarna-warni Beni membuat kolase menggunakan kertas origami Awalnya kertas origaminya disobek kecil-kecil adik-adik Selanjutnya kertas origami ditempelkan pada bentuk yang sudah disiapkan Beni membuatnya dengan hati yang gembira Nah ini adalah contoh kolase dari kertas origami Kalian gambar dulu gambar buahnya Atau minta tolong ayah, ibu untuk membuat gambar buah Atau gambar hewan juga bisa Lalu kalian potong kecil-kecil kertas origami Lalu kalian tempelkan nih di gambar tersebut Nah sekarang adik-adik bisa membuat karya kolase Buatlah kolase bertema kegiatan sore hari Nah di buku kalian ada gambar seperti ini Yang bisa kalian buat kolase adik-adik Minta tolong untuk digambarkan atau difotokopi gambarnya ya adik-adik ya Lalu kalian buat kolasenya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih.